Cerita dimulai dengan siswa sekolah menengah atas yang bernama Mundong Eng. Ia melaporkan perbuatan teman-temannya ke kantor polisi, namun rupanya orang tua dari teman-teman nakalnya itu. Mempunyai koneksi yang besar yang mampu membungkam perbuatan yang mereka lakukan. Keesokan harinya bukannya meminta maaf, tetapi lagi dan lagi ia dirundung disiksa oleh teman-temannya itu karena dengan berani melaporkan perbuatan mereka ke kantor polisi. Setelah itu Dong Eng pergi ke ruang UKS untuk minta obat luka bakar. Perawat yang mengetahui bahwa Dong Eng korban bullying, perawat merasa ingin tahu siapa pelakunya. Ternyata Yong Jin berada di UKS langsung mengakui bahwa dia pelakunya. Saat pulang sekolah, si Dong Eng masih dibuli sama teman sekolahnya. Mereka bahkan membongkar celingan Dong Eng dan membakar kembali kakinya Dong Eng. Keesokan harinya di sekolah, saat mau ke UKS lagi ternyata UKS sudah tutup karena perawat yang membelanya kemarin diberhentikan dari sekolah. Akhirnya pada malam hari Dong Eng pun sudah gak sanggup lagi dibuli dan mencoba mau bunuh diri. Tetapi ternyata Dong Eng pun tidak jadi bunuh diri, karena walaupun dia bunuh diri tidak bisa membuat dia bahagia. Pada malam itu turun hujan salju dan Dong Eng pun melampiaskan pada salju untuk memobati luka yang berada di tubuhnya. Sarah saat ini sudah menjadi pelukis akan tetapi dia juga menggunakan narkoba untuk memberi inspirasi saat melukis. Dan Hye Jong saat ini sudah menjadi pramugari dan masih sangat menyukai Jae Joon. Sedangkan Jae Joon masih saja suka main-mainan cewek, Jae Joon mewarisi semua harta keluarga dari mulai toko baju hingga lapangan golf. Sedangkan Hyun Jin, orang yang sangat dibencinya untuk pertama kali, ia bekerja menjadi penyiar berita dan sebentar lagi dia akan menikah dengan pria yang super kaya raya alias kongmerat. Dan mereka semua orang yang membulinya di masa lalu yang sedang dalam tahap proses pembalas dendam oleh Dong Eng. Beberapa hari pun berlalu akhirnya tiba di mana si Hyun Jin berhasil menikah dengan pria super kaya raya alias konglomerat itu. Namun dia tidak tahu bahwa Dong Eng terus menawasinya dan terus mencari tahu informasi sambil memulai aksinya secara perlahan-lahan. Saat pulang habis mengajar private, Dong Eng pingsan dan ia langsung dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, tampak ada seorang pria yang juga pingsan dengan tubuhnya dipenuhi dengan luka. Dong Eng pun terbangun dan langsung mencabut selang infusnya. Namun pria yang disebelah mencegah Dong Eng agar tidak melepaskan jarum infusnya itu. Ternyata pria itu adalah seorang dokter dan ia mencoba membantu melepaskan infunya agar tidak terlalu merasakan sakit. Dong Eng pun langsung pergi dari sana. Tidak berselang lama, dokter yang memeriksa Dong Eng pun datang untuk menjelaskan penyakit yang diderita Dong Eng. Tetapi karena Dong Eng sudah pergi akhirnya pria itu yang melihat riwayat penyakit yang diderita Dong Eng. Pria itu bernama Hie Jong Pin berusaha untuk memberitahu penyakit yang diderita Dong Eng. Dengan mencari keberadaan Dong Eng, ia pun berusaha mengikuti Dong Eng dan memberitahunya. akan tetapi dia tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Hingga suatu hari mereka akhirnya bertemu kembali di daerah tempat bermain golf. Dan di sana dia menjelaskan tentang penyakit Dong Eng dan memberitahu beberapa obat untuk Dong Eng. Ia pun mengajarin Dong Eng permainan golf, Dong Eng pun mau aja, karena permainan ini sangat berguna bagi Dong Eng untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Beberapa hari mereka meluangkan waktu untuk bermain golf bersama. Namun hari ini Dong Eng berbicara bahwa hari ini adalah hari terakhir bermain golf bersama Hie Jun. Dua tahun pun berlalu akhirnya Dong Eng sudah mendapatkan cita-citanya menjadi seorang guru dengan berhasil lolos selesai guru. Setelah enam tahun pun berlalu, sekarang Hyun Jin pun mempunyai anak yang berumur enam tahun yang mau memasuki sekolah dasar. Di sisi lain ternyata Hie Jong pun selalu datang ke tempat bermain golf dengan harapan dapat bertemu dengan Dong Eng di sana. Dong Eng pun bertemu dengan ibu-ibu bernama Hyun Nam. Ibu-ibu ini akan disuruh sama Dong Eng untuk mematah-matahin pembulinya dahulu sambil Dong Eng mencari informasi juga. Ibu Hyun Nam ini juga dulu sering mendapatkan kekesaran dari suaminya, karena itulah terjadi kesepakatan antara mereka berdua yang di mana Dong Eng meminta agar mematah-matai pembulinya, sementara ibu Hyun Nam meminta Dong Eng untuk membunuh suaminya. Karena merasa kasihan, akhirnya Dong Eng pun memberikan les gratis setiap minggunya kepada anak Hyo Nam di kereta. Hyo Nam pun sudah memulai mematah-matai pembulinya Dong Eng dan ia pun sudah mendapatkan informasi penting dari Hyun Jin. Dari sanalah Dong Eng pun tahu bahwa Hyun Jin sudah memiliki seorang putri yang sering berkunjung ke klinik mata. Dong Eng pun jadi teringat bahwa Jai Jun pun memiliki derita buta warna saat di sekolah dulu. Keesokan harinya Dong Eng bermain go bersama para orang tua di sana. Dong Eng kesana karena dia mengetahui bahwa suami Hyun Jin ada di sana. Dong Eng ingin menjadi dekat dengan suami Hyun Jin agar bisa melakukan misi balas dendamnya. Suami Hyun Jin pun melihat Dong Eng yang berada di sana karena dia penasaran, Dong Eng selalu menang dalam permainan go melawan orang tua di sana. Rencana Dong Eng pun berhasil karena saat malam harinya di rumah Doyum masih memikirkan kepintaran Dong Eng dalam memainkan go dan berencana untuk mengalahkan Dong Eng. Pada saat mau mengajarkan anak Hyo Nam Les gratis di kereta, Dong Eng tidak sengaja ketemu dengan Hie Jong. Hie Jong pun ngasih kartu namanya kepada Dong Eng dan berharap suatu saat akan bertemu lagi. Pada malam hari Ibu Hyo Nam memberi informasi yang sudah didapatkannya, informasinya adalah tempat anak Hyun Jin bersekolah kepala sekolahnya ternyata gay. Dong Eng langsung ke tempat kepala sekolah itu dan mengancamnya jika dia tidak menjadi guru yang mengajar di kelas anak Hyun Jin. Saya akan mengajar di kelas anak Hyun Jin. Saya akan mengajar di kelas anak Hyun Jin. Dan pada akhirnya Dong Eng diterima dan mengajar di kelas anak Hyun Jin. Beberapa hari kemudian di perayaan sekolah di SMA, Seng Han menunjuk Hyun Jin sebagai alumni terbaik di sana. Semua anggota pembulinya dulu juga datang, Dong Eng pun juga datang ke sekolah itu dan bertepuk tangan paling keras di sana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. K Hyun Jin pun menghampiri Dong Eng dan langsung menamparnya. Dong Eng pun dengan berani berbicara bahwa dirinya ke sana bukan secara kebetulan, memang ingin bertemu dengan mereka. Pada malam hari, Dong Eng bertemu dengan Myung Oh yang di mana ia juga bekerja sama dengan Dong Eng juga. Dong Eng pun memungkit cerita lalu bahwa Soe pernah bunuh diri di sana. Dong Eng pun menjelaskan bahwa sebenarnya Soe tidaklah bunuh diri, melainkan ada yang mendorongnya. Myung Oh pun bertanya kepada Dong Eng siapa yang mendorongnya. Dong Eng pun tidak langsung menjawabnya. Karena Dong Eng ingin Myung Oh melakukan sesuatu untuknya, yaitu untuk mencarikannya sehelai rambut Jae Jun, karena dia ingin melakukan tes DNA kepada anak Hyun Jin, karena Dong Eng kepikiran itu bukan anak Hyun Jin bersama suaminya, melainkan anak Hyun Jin bersama Jae Jun. Dengan bekerja sama dengan Myung Oh, Dong Eng pun mendapatkan informasi tentang akun narkoba Sarah dan pria yang disukai Hye Jun sekarang. Lalu Dong Eng memberi imbalan kepada Myung Oh karena sudah memberikan dia informasi. Saat di kamar, Myung Oh pun terkejut karena di sana ada Myung Hyun Soo Hee, salah satu korban pembulian sebelum Dong Eng dulu. Bukannya sedih atau kecewa karena bukan uang yang didapat, Myung Oh malah tersebut, karena berkat ketemunya Myung Hyun Soo Hee, dia bisa memeras pembunuhnya suatu saat nanti. Pada saat Hyun Jin berada di sebuah kefi, anaknya pun menelpon dan mengatakan bahwa dia mendapatkan wali kelas baru. Anaknya pun mengatakan bahwa wali kelas barunya bernama Moon Dong Eng. Hyun Jin pun langsung ke sekolahan anaknya karena dia merasa cemas sebab ia takut Dong Eng pun akan berbuat nekat atau balas dendam melalui anaknya. Saat bertemu Dong Eng, Hyun Jin langsung ditakut-takuin Dong Eng bahwa memang dia berada di sana bukanlah secara kebetulan melainkan dia memang datang untuk balas dendam. Yang ini berkata, kita tidak akan berbicara. Tiba-tiba Hyun Jin pun merasakan ketakutan karena wali kelas yang selalu membelanya kini telah meninggal. Dong Eng pun langsung memprovokasi dan bilang bahwa kematian gurunya itu adalah perbuatannya sendiri. Ia yang mengidap asma Dong Eng pun memberi banyak bunga agar asmanya kambuh lagi. Dong Eng pun mengancam Hyun Jin agar anaknya tidak dipindahkan ke sekolah lain. Yesu disana? Kion Jin pun yang jemas dengan anaknya pun langsung ke sekolah. Oh, ini adalah sesuai kutung setingin. Oh, cakap besis juga, kaya. Dan meminta kepala sekolah untuk memindahkan Dong Eng ke sekolah lain. Namun kepala sekolah tidak bisa memindahkannya karena Dong Eng salah satu guru dari hasil rekomendasi kepala yayasan sekolah tersebut. Karena gagal memindahkan Dong Eng, Hyun Jin pun menemui suaminya untuk memindahkan anaknya pindah ke luar negeri. Tetapi langsung ditolak sama suaminya karena yang ingin masuk ke sekolah itu melainkan Hyun Jin sendiri. Sementara di tempat lain Hie Jong sedang memperingati kematian ayahnya, ternyata Hie Jong juga mempunyai masa lalu yang kejam. Bahkan saat ini dia masih konsultasi mengenai kesehatan mentalnya akibat trauma masa lalunya yang di mana dulu ayahnya dibunuh oleh salah satu pasiennya di rumah sakit oleh karena itulah Hie Jong selalu teringat oleh pembunuh ayahnya dahulu. Di lain sisi Ibu Hieu Nam masih mencari informasi lainnya, sekarang ia kini mencari informasi Hie Jong, Ibu Hieu Nam berhasil menukar handphonenya dengan handphone Hie Jong. lalu seperti ia biasa pada malam harinya, dia pun memberitahu Dong Eng. Dong Eng pun menemui Sarah di sebuah gereja. Lalu seperti ini, tahu saya tidak kek? Tidak, dong? Dong Eng pun langsung mengancam Sarah karena dia seorang pecandu. Berkat informasi dari Ibu Hieu Nam, Dong Eng pun bisa mengancamnya. Dong Eng pun mengancam dengan mengisi uang dengan penuh di tas itu selama 15 hari. Saat Dong Eng di taman bermain, Go tiba-tiba dia teringat akan Hie Jong. Saat membuka pesan dari Hie Jong terlihat banyak pesan dari Hie Jong yang tidak pernah dibalas sama Dong Eng. Tetapi kali ini Ding Eng pun memulai chat terlebih dahulu. Di sisi lain, Hie Jong pun sangat gembira karena mendapatkan pesan dari Dong Eng. Hie Jong pun langsung menghubungi Dong Eng. Mereka pun bertemu dan bercerita tentang kerja mereka selama 8 tahun ini. Dengan bertemu Hie Jong kembali, Dong Eng pun merasa bahagia untuk pertama kalinya. Tetapi Dong Eng pun tidak memerlukan orang yang membuat bahagia saat ini, melainkan seorang Al Gojo untuknya. Hie Jong pun kebingungan dengan perkataan Dong Eng. Lalu Dong Eng pun menjelaskan bahwa dia dulu korban buli dan dia ingin membalas dendam akan perbuatan tersebut. Hie Jong pun menasehati agar Dong Eng tidak membalas dendam lagi. Tetapi saat Dong Eng membuka semua bajunya, akhirnya Hie Jong pun mengerti dan mau membantu Dong Eng untuk membalas dendam. di depan kantornya Hie Jong mendapatkan paket yang berisikan sikat gigi anak kecil. Hie Jong jadi berpikir apakah Hie Sol anaknya bersama Hyun Jin. Hie? Hie? Setelah itu Jai Jin mendapatkan paket lagi yang berisikan surai hasil ters DNA yang membuktikan bahwa dia adalah ayah kandung dari Hie Sol. Hingga suatu hari Jai Jun semakin percaya bahwa Hie Sol adalah anak ia ketika Hie Sol sendiri tidak bisa membedakan warna lampu merah dan hijau. Suatu hari Jai Jun ketemu Hie Jong dan meminta Hie Jong cerai dengan suaminya dan menikah dengan Hie Solnya Rowo. Namun Hie Jong tidak mau karena suaminya lebih kaya daripada Jai Jun. Dong Eng pun nasih tahu di Myung Oh bahwa yang membunuh Hyun So Hee adalah Hie Jong tetapi tiba-tiba Myung Oh memesan tiket ke luar negeri tepatnya Rusia. Tetapi ternyata dia tidak ke Rusia melainkan dibunuh oleh Hyun Jin. Karena Myung Oh sudah memerasnya karena melibatkan tentang pembunuhan Hyun So Hee. Paket misterius juga dikirimkan ke Hie Jong di saat Hie Jong mau menikah dengan pria yang kaya raya. Paket-paket itu berisikan ketika ia bersama dengan Jai Jun. Foto-foto itu membuat dirinya merasa terancam karena foto itu dia bisa terancam tidak menikah dengan pria kaya itu. Suatu hari ketika Hie Jong bertemu dengan calon mertuanya, Hie Jong terkejut melihat Dong Eng yang akrab sama calon mertuanya. Takut pernikahannya gagal Hie Jong pun meminta maaf atas perundungannya dulu. Dong Eng pun mengatakan jika mau dimaafkan dia harus lapor ke polisi atas hilangnya Myung Oh. Saya belum mulai, tapi kalau saya sudah menikahkan jika saya bisa beri. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Apa? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Sudah. Saya minta maaf. Dong Eng pun berhasil mendekatkan diri kepada suaminya Hyun Jin. Karena suami Hyun Jin mau bermain go bersama dengan dirinya. Akhirnya upaya belajar bermain go untuk dekat dengan Dong Eng berjalan dengan lancar. Saya minta maaf. 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 Hari berikutnya Dong Eng ke sekolah anaknya karena ada acara di sekolah anaknya itu, Dong Eng ketemu dengan Jae Jun. Dia diam menjadi curiga kenapa Jae Jun selalu berada di dekat anaknya. Saat mereka berbicara, Doyong akhirnya mengetahui bahwa Dong Eng, Jae Jun, dan istrinya Hyun Jin merupakan teman sekolah dulu. Do Young pun menjadi kepikiran kenapa Jae Jun selalu berada di dekat anaknya dan apa hubungan Jae Jun, Hyun Jin, dan Dong Eng di masa lalu. Lalu Doyong memberi tas Hermes kepada Jae Jun agar Jae Jun menceritakan masa lalu Hyun Jin dan Moon Dong Eng. Jae Jun pin menceritakan bahwa memang mereka dulu teman sekolah saat SMA dan Hyun Jin melakukan perundungan terhadap Dong Eng. Saat pulang ke rumah, Doyong langsung menanyakan kepada istrinya apa yang diceritakan Hye Jong tadi. Namun Hyun Jin langsung mengalihkan pembicaraan. Besokan harinya, ada polisi yang menelpon dan berkata ada seseorang yang melaporkan hilangnya Myung Oh. Gabar tersebut membuat mereka panik dan bertanya-tanya siapa yang melaporkan Myung Oh tersebut. Kye Jong pun mengaku bahwa dialah yang melaporkan bahwa Myung Oh menghilang. Dan di tempat lain Hyun Jin mendapatkan kabar dari teman ibunya, di mana tempat tinggal Dong Eng. Ternyata tempat tinggal Dong Eng tepat berada di depan rumahnya saat ini, dan saat tempat itu kodong, Hyun Jin pun menyewa orang untuk membuka kamar Dong Eng. Setelah Hyun Jin masuk betapa terkejutnya, dia melihat seluruh foto yang memenuhi ruangan tersebut, seolah Dong Eng sudah merencanakannya sudah lama. Sementara suaminya yang masih penasaran menemuin Dong Eng, Dong Eng pun akhirnya mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya termasuk mendekatinya. Kembali ke kamar Dong Eng, setelah Doyong tahu, Doyong ke rumah Dong Eng dan ternyata dia memergoki istrinya yang berada di rumah Dong Eng. Dan Doyong terkejut karena di sana banyak foto istrinya dan teman-temannya di masa lalu.